Intro Presiden Jokowi tampak kegirangan saat melihat Egi Maulana Fikri berhasil menjebol gawang Vietnam pada Kamis 21 Maret 2024. Hal ini terjadi saat pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Timnas Indonesia versus Timnas Vietnam di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Tak hanya Presiden Jokowi, ekspresi serupa juga dilakukan oleh Ibu Negara Iryana Jokowi dan jajaran Menteri seperti Menkopol Hukam Hadi Cahyanto dan Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono. Mereka kompak berdiri sembari bersorak saat mengetahui Egi mampu melesatkan gol ke gawang Vietnam yang dijaga oleh Filip Nguyen. Dalam keterangan persnya, Presiden Jokowi memuji permainan dari masing-masing negara. Terima kasih telah menonton! Sangat seru, Tim Vietnam juga bermain sangat bagus, tetapi Alhamdulillah kita mendapatkan poin, bisa dapat kosong. Saya kira ini menjadi moda besar, kita nanti waktu main di Vietnam, di tanggal 26. Tidak? 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 Tidak.. Tidak. Tidak lalu Jokowi kalau Vietnam bisa menang penuh lagi berarti.. D?? L.O.S Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.